Mari kita berdoa Bapak di surga pada sore hari ini ketika kami bersama-sama bersekutu di ruang ibadah ini untuk bersama-sama menyaksikan emeritasi atas diri kekasih kami Bapak Pendeta Mesa Kristia dan juga untuk bersuka cita atas ulang tahun gereja mu tempat ini kami datang menghadap kehadiratmu Tuhan untuk minta bimbingan dan petunjukmu sendiri biarlah firman yang akan kami dengarkan Tuhan boleh tertanam dalam hati kami dan menjadi pegangan dalam kehidupan kami terima kasih untuk semuanya Tuhan dan urapi hambamu ini dengan urapan kuasa roh kudusmu supaya kekuatan daripadamu sendiri yang boleh memimpin hambamu ini untuk menguraikan firmanmu terima kasih ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan kami minta pimpinan setelah petunjukmu sendiri Amin pembacaan firman Tuhan yang sudah dipilih untuk ibadah emeritasi Pak Mesa pada sore hari ini akan kita baca bersama-sama dari surat Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 surat Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 kita akan membacanya bersama-sama Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6 kita akan mulainya 1, 2, 3 akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus dan jawab pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan tapi juga mempertaikan dalam hati kita dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari nah saudara-saudara di tahun 1976 jadi persis 40 tahun yang lalu saat itu saya masih duduk di bangku kelas 2 SMP Masehi Kudus saya mengikuti ibadah wajib hari Sabtu karena memang diwajibkan untuk semua siswa SMP Masehi Kudus tiap hari Sabtu kami dikumpulkan di gereja di Panjunan untuk mengikuti ibadah meskipun itu sudah terjadi 40 tahun yang lalu tapi masih kuat terekam dalam memori saya saya masih ingat saat itu saya pakai seragam putih-putih zaman itu belum ada zaman seragam nasional jadi masing-masing sekolah punya seragam sendiri satu-satunya seragam nasional itu hanya kojar sena yang coklat-coklat pramuka yang dipakai hari Selasa tapi yang lainnya pakai seragam sendiri-sendiri saya juga masih ingat saat itu saya duduk di barisan tengah di sebelah utara jadi agak dekat dengan pintu samping gereja GKMI Kudus yang sekarang sudah dirobohkan dan menjadi GKMI Kudus Rang 1 nah dalam ibadah itu saudara-saudara si pendeta yang melayani ibadah mengatakan bahwa dirinya itu prihatin sekali dengan situasi gereja-gereja di Indonesia katanya masa depan gereja di Indonesia itu suram wah mengerikan sekali lalu dia mengatakan kenapa bisa demikian masalahnya karena anak-anak yang pintar yang biasanya jadi juara kelas itu gak ada yang mau untuk jadi hamba Tuhan dan masuk sekolah akitab biasanya katanya anak-anak yang pintar itu perginya ke sekolah-sekolah yang lain ke jurusan-jurusan lain nah yang masuk sekolah akitab itu adalah anak-anak yang tidak diterima di mana-mana lalu daripada jadi pengangguran maka masuklah sekolah akitab sudah mudah masuknya murah lagi bayarnya wah itu katanya begitu nah sejak saat itu saudara-saudara ketika setelah saya melakukan kotbah itu kotbah itu terus-terang mengusik terus hati nurani dan pikiran saya saya itu teringat-ingat terus ya karena kebetulan saya juara kelas terus memang kadang ranking 1 kadang ranking 2 kadang ranking 3 tapi jadi juara terus dan terus terang itu sebabnya kotbah si pendeta ini sangat-sangat mengusik hati nurani dan pikiran saya itulah untuk pertama kalinya saya merasa Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan memang masih membutuhkan 5 tahun lagi dalam pergumulan saya untuk pada akhirnya saya bisa bertekad bulat untuk menjadi hamba Tuhan tapi seandainya pada pagi hari Sabtu itu di tahun 76 si pendeta tadi tidak mengkotbahkan seperti yang saya katakan tadi maka mungkin kisah hidup saya jadi lain belum tentu saya sekarang jadi pendeta bisa saja jadi preman gak pantas jadi preman terlalu kecil nah si pendeta yang kotbah pada hari Sabtu di tahun 76 itu adalah Bapak Pendeta Mesah Krisetia tepuk tangan dong karena dari Jepara dia semua membawa injilnya ke GKM Kudus sehingga ada orang anak yang terpanggil nah setelah-setelah setelah memang hari ini saya merasa terhormat sekali untuk bisa berkotbah dalam ibadah emeritasi Pak Mesah kalau 40 tahun yang lalu Pak Mesah yang mengkotbah saya untuk jadi hamba Tuhan hari ini saya mengkotbah Pak Mesah untuk emeritasi saya gak berani mengkotbah Pak Mesah kurang ajar itu namanya nah teks firman Tuhan sudah dipilih untuk menjadi landasan penelitian firman pada sore hari ini adalah Filipis 1 et 6 yang tadi sudah kita baca bersama-sama dimana Rasul Paulus mengatakan akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus nah yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan pekerjaan yang baik itu nah kalau kita ingin menjawab pertanyaan ini memang harus mengetahui konteks ketika surat ini ditulis saat itu Rasul Paulus ada di dalam penjara dan sementara dia di dalam penjara jemaat di Filipi Gweger sendiri mereka berantem satu dengan yang lain bukan saja antar anggota jemaat kedua orang pemimpinnya yang kebetulan perempuan-perempuan itu Iudia dan Iunike juga berantem satu dengan yang lain nah dalam situasi semacam itulah Rasul Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk mau bersatu kembali dan dalam rangka memotivasi mereka untuk bergerak pada rekonsiliasi inilah Rasul Paulus mengingatkan mereka jemaat Filipi akan pekerjaan yang baik yang sudah pernah mereka lakukan pekerjaan apa itu nah kunci jawabannya ada di akhir dari surat Filipi dalam pasal 4 ayat 15 dan 16 Rasul Paulus mengatakan kamu tahu sendiri juga hai orang-orang Filipi pada waktu aku baru mulai mengabarkan injil ketika aku berangkat ke Makedonia tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu karena di Tesalonika pun kamu telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepada aku lalu dalam pasal 4 ayat 18 Rasul Paulus melanjutkan kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus suatu persembahan yang harum suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah jadi Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi kalian tidak usah geger kalian itu dulu sudah melakukan hal yang baik pekerjaan yang baik yaitu kalian terus-menerus membantu mengirimkan uang kepada aku sehingga Rasul Paulus bisa melanjutkan tugas pagabaran injilnya sementara jemaat-jemaat yang lain tidak ada satupun yang merasa berhutang budi pada Rasul Paulus jemaat Filipi inilah satu-satunya jemaat yang merasa berhutang budi kepada Rasul Paulus dan oleh karena itu mereka juga lah satu-satunya jemaat yang membalas kebaikan Rasul Paulus dengan terus-menerus memberikan bantuan keuangan untuk Rasul Paulus nah hal ini diperkuat Rasul Paulus dalam Filipi 1-5 persis sebelum ayat kita tadi dimana ia mengatakan aku mengucap syukur pada Allahku karena persekutuanmu dalam berita injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini sebelum saya lanjut ada sesuatu yang perlu dijelaskan disini karena istilah persekutuan koinonia itu seringkali dipahami secara keliru oleh orang-orang Kristen koinonia seolah-olah hanya berbicara tentang persekutuan satu orang dengan orang lainnya padahal makna koinonia itu setelahnya lebih daripada itu bukan sekedar persekutuan satu orang dengan orang yang lainnya tapi koinonia itu satu kemitraan artinya satu orang berbagi dengan orang yang lainnya dan ketika mereka saling berbagi itu koinonia jadi koinonia itu bukan fellowship tapi partnership yang satu dengan yang lain saling berbagi saling menolong saling mendukung itu koinonia Rasul Paulus lanjutkan dalam ayat 7 dimana ia menyebutkan bajemaat Filipi itu adalah mitra injil nah ini memang dalam terjemahan bahasa Indonesia jadi salah kaprah karena diterjemahkan sebagai kata kerja menunjukkan bahwa kamu sudah mengambil bagian dalam kasih karunia setelahnya itu kata benda dalam bahasa aslinya yang menunjukkan bajemaat Filipi itu disebut oleh Rasul Paulus sebagai mitra injil karena apa karena mereka mengambil bagian dalam pelayanan penggabaran injil yang dikatakan oleh Rasul Paulus jemaat Filipi ini layak disebut sebagai mitra injil nah apa artinya semuanya ini artinya adalah bahwa selama ini hubungan relasi antara Rasul Paulus dengan jemaat Filipi itu bukan hubungan saling kenal biasa saja bukan hubungan antar teman begitu saja tapi itu adalah hubungan kemitraan mereka saling mendukung saling menolong satu dengan lain itu koinonia nah setelah saya juga merasa beruntung dan terhormat karena saya pernah melayani sebagai sekitaris umum sinode ketika Pak Mesah menjadi ketua sinode dan dalam pengalaman saya untuk melayani bersama dengan Pak Mesah saya menemukan kalau Pak Mesah ini seorang pemimpin yang selalu ngemong pada orang-orang yang dipimpinnya suabuarnya itu bukan main tidak jarang saya memang ditegur oleh Pak Mesah karena ya biasa sebagai anak muda kan biasa begitu ya kadang-kadang keminter kadang-kadang kemaki tapi Pak Mesah ini meskipun menegur saya negurnya itu dengan cara ngemong sehingga saya tahu saya harus mengoreksi diri saya harus memperbaiki diri tapi saya tidak pernah merasa sakit hati karena Pak Mesah negurnya itu sambil ngemong sabar dengan saya itu yang tidak bisa saya tiru sekarang gantian saya jadi ketua umum sekum saya sakit hati terus karena ketua umumnya tidak sabaran Pak Mesah juga lah yang di tahun 1993 membawa saya ke Menonet World Conference dan bahkan berani menominasikan saya sebagai sekretaris dari Dewan Perdamaian Konferensi Gejagja Menonet Sedunia padahal saat itu saya masih muda sekali usia saya baru 31 tahun tidak punya pengalaman sama sekali dalam organisasi internasional tapi toh demikian Pak Mesah berani mempercayai saya membawa saya ke sana satu jabatan yang saya jabat sampai tahun 2015 kemarin 21 tahun nah itu yang namanya koinonia bukan sekedar kenal biasa saja bukan sekedar kenal sebagai teman tapi betul-betul kenal dalam akab sebagai mitra saling mendukung saling membantu satu dengan yang lainnya meskipun kalau melayani bersama Pak Mesah itu juga bukannya tanpa masalah fisik kami ini kan berbeda 180 derajat Pak Mesah itu pendeta yang paling tinggi di sinode GKMI saya pendeta yang paling kecil di sinode GKMI jadi kalau kebetulan saya dan Pak Mesah saat itu duduk atau berdiri berdampingan kami pasti dibully sama teman-teman pendeta yang lain wah Daud dan Goliath tapi ya aku rak popok kalau gambarannya Daud dan Goliath kan pasti yang jadi Daud kan saya Pak Mesah yang jadi Goliath jadi aku rak popok suatu ketika di sidang MPL PGI kami berdua duduk berdampingan lalu kemudian dalam ibadah pemimpin ibadahnya mengajak kami bernyanyi lalu kemudian diminta berdiri lalu disuruh menyanyi dengan gerakan meniru dia nah ada gerakan dimana kami disuruh bergandengan tangan ini masih belum ada masalah tapi kemudian kami disuruh bergandengan tangan sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi nah ini yang jadi masalah karena saya tidak peduli seberapa tinggi pun saya mengangkat tangan Pak Mesah itu cuma begini aja karena kalau Pak Mesah mengangkat tangan tinggi-tinggi saya yang terangkat naik nah setelah-setelah kalau pekerjaan baik yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah koinonia dimana Rasul Paulus dan Jumat Filipi itu bisa bermitra dengan begitu dekat akrab satu dengan yang lain untuk pekabaran Injil saling berbagi beban saling mendukung untuk pekabaran Injil lalu pertanyaannya terus sampai kapan itu ya kemitraan semacam itu bisa dilakukan dan bisa terjadi nah menarik kalau tadi dalam Filipi 1 6 dikatakan bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik yang terakhir kamu yang memulai koinonia itu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus koinonia yang terjadi untuk saling mendukung dalam pekabaran Injil itu tidak akan pernah bisa berhenti karena Tuhan sendiri yang akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus sampai pada kesudahan zaman koinonia itu tidak akan pernah bisa berhenti bahkan meskipun orang-orang yang ada dalam koinonia itu sudah dipanggil pulang oleh Tuhan karena sekali lagi Tuhan sendiri yang akan melanjutkan pekabaran Injil itu sampai pada hari Kristus Yesus nah setara-setara biasanya dalam ibadah emiritasi semacam ini maka si pendeta yang di emiritasi akan diberi atau mendapatkan pin emas emiritasi dari sinode nah saya minta tolong supaya bisa ditayangkan pinnya ini saya tidak bisa melihat sudah tertayang belum? oh disini ada ya terima kasih nah setara-setara ini saya harus memulai dengan permintaan maaf dulu karena kami BPS Sinode baru sadar karena bahwa stok pin emasnya di sinode habis jadi saya tidak tahu ini apakah emiritasinya Pak Mesa perlu dibatalkan karena pinnya habis gitu ya nah tapi justru disini kami menganggap ini satu blessing in disguise karena justru stok yang lama habis maka kami mendesain ulang pin emas untuk pendeta yang di emiritasi kalau pin yang dulu ya kalau sudah-sudah masih bisa perhatikan dan para pendeta emiritus itu menggunakannya maka pinnya itu yang ditonjolkan adalah bintang-bintangnya jadi ada logonya GKMI lalu di sekitarnya itu ada bintang 10 biji jumlahnya kan karena untuk melambangkan bahwa kita memberikan penghormatan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pendeta yang di emiritasi karena mereka sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik dengan sempurna oleh karena itu dikasih bintang 10 bintangnya lebih banyak dari bintangnya para jenderal juga lebih banyak daripada puyar bintang 7 pokoknya ampuh sekali nah ketika kami sadar bahwa stok pinnya habis dan saat ini kami akan meng-emiritasi Pak Mesa maka kami berbicara mungkin kita memang perlu ganti filosofinya yang mau ditonjolkan dalam logo dalam pin yang baru ini Pak Mesa pasti akan dapat Pak jangan khawatir Pak jaminan pasti akan dapat mungkin ya nah apa yang akan kami tekankan dalam pin yang baru ini bukan menonjolkan banyaknya bintang yang dimiliki oleh seorang pendeta yang sudah di emiritasi tapi banyaknya pekabaran injil yang sudah dilakukan oleh pendeta yang di emiritasi oleh karena itu diseputar logo GKMI tidak lagi ada bintangnya tapi yang ada adalah butir-butir pasir pantai bandengan yang tidak bisa dihitung jumlahnya karena kami ingin menunjukkan para pendeta kita yang sudah di emiritasi itu sudah melakukan begitu banyak pelayanan sehingga pelayanan pekabaran injilnya itu tidak bisa dihitung banyak sekali jumlahnya dan bukan hanya itu saja tapi kami juga ingin menunjukkan bahwa pelayanan seorang pendeta itu tidak pernah ada batas akhirnya dan oleh karena itu diseputar pasir-pasir itu butiran-butiran pasir itu ada satu lingkaran yang tidak berpangkal dan tidak berujung untuk menunjukkan bahwa pelayanan seorang pendeta itu memang tidak pernah ada batas akhirnya karena Tuhan sendiri yang akan melanjutkan pelayanan itu koinonnya itu sampai pada hari Kristus Yesus bahkan ketika seorang pendeta meninggalkan dunia ini pun pekabaran injilnya tetap akan terjadi dan akan tetap dilakukan karena Allah sendiri yang meneruskannya betul bahwa di dalam lingkaran itu kalau sudah perhatikan ada garis-garis putusnya menunjukkan bahwa seorang pendeta itu dalam pelayanannya banyak pergumulan kadang-kadang itu rasanya kepingin give up kepingin nyerah aja udah ngapain diopeni jemaat kayak begini cuma membuat kaku hati ya kan banyak pendeta yang merasa frustrasi di tengah jalan sehingga seperti garis-garis yang putus di sana namun toh demikian garis-garis putus itu pada akhirnya membentuk sebuah lingkaran yang tak berujung nah itulah yang ingin digambarkan dalam peristiwa emeritasi bahwa pelayanan seorang pendeta tidak akan pernah berakhir karena Tuhan sudah mengawali Tuhan yang akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus nah BPS Sinode saat ini memang sedang mengkaji wacana kami tuh mikir-mikir apa perlu ya istilah pendeta emeritus itu dihapus saja gitu ya karena rupanya kok jadi masalah diantara pendeta-pendeta GKMI berulang kali sudah dijelaskan bahwa emeritasi itu bukan untuk mengakhiri pelayanan pendeta tapi untuk memberikan penghargaan kepada pendeta yang tugasnya sudah selesai komplit sempurna yang selesai itu bukan pelayanannya tapi tugasnya sesuai dengan job desk yang diatur dalam rata gereja pelayanannya sendiri tidak ada akhirnya tugas dan pelayanan itu dua hal yang berbeda tugas itu selalu ada rinciannya dalam job desk tugas itu selalu dihargai dengan uang tugas itu juga bisa dituntut petanggung jawabannya dari umat tapi pelayanan itu beda sama sekali pelayanan itu tidak ada job desknya tidak ada rinciannya pelayanan tidak bisa dihargai dengan uang terlalu mulia menurut dihargai dengan uang dan pelayanan juga tidak bisa dituntut petanggung jawabannya oleh umat yang bisa menurut petanggung jawaban pelayanan adalah Tuhan sendiri bukan manusia namun toh demikian seringkali kan persoalan pendeta emiritus ini menjadi keresahan diantara banyak orang oleh karena itu kami sedang berpikir apabila perlu dihapus saja deh namanya pendeta emiritus pokoknya gak ada pendeta emiritus gitu ya tapi apakah tidak ada pengakhirannya ada yang di akhir itu tugasnya jadi nanti ibadahnya pun diganti namanya bukan ibadah emiritasi tapi ibadah purna tugas supaya jelas yang selesai itu tugasnya job desknya itu loh yang sesuai dengan tata gereja itu selesai tapi pelayanannya tidak akan pernah selesai Peter Verhoeven saudara-saudara seorang antropolog pernah menceritakan pengalaman menarik ketika dia meneliti orang-orang di Eskimo saat itu dia mengatakan ada seorang yang memberikan dadia daging hasil buruannya lalu Peter Verhoeven dengan tulus hati mengucapkan terima kasih atas pemberian ini tapi yang mengagetkan si orang Eskimo yang memberikan daging itu kemudian malah tertunduk sedih dan dia meninggalkan tempat itu Peter Verhoeven bingung kenapa ini kalau dia tanya-tanya kemudian tetua adatnya mengatakan ya karena kalau di Eskimo itu kita tidak boleh ngomong terima kasih karena kalau kita ngomong terima kasih itu artinya kita menempatkan orang yang memberi itu di posisi lebih tinggi karena seolah-olah dia berjasa oleh karena itu tidak boleh mengucapkan terima kasih karena bagi orang Eskimo itu buruk sekali situasinya kalau kita mau melakukan sesuatu memberikan sesuatu harus diberi tanpa pamreh oleh karena itu tidak boleh mengharapkan imbalan apapun juga bahkan sekalipun cuma ucapan terima kasih oleh karena itu dalam bahasa Eskimo tidak ada itu istilah memberi yang ada itu berbagi jadi tidak ada kalimat aku memberi barang ini kepada kamu yang ada itu aku berbagi barang ini dengan kamu jadi tolong ukurnya itu untuk menentukan apakah seorang itu baik atau tidak itu bukan seberapa banyak harta yang sudah dia kumpulkan tapi seberapa banyak dia berbagi dengan orang-orang lainnya itu sekali lagi koinonia kita berbagi saling mendukung saling menolong saling mempedulikan dalam pekabaran Injil dan pelayanan semacam itu koinonia semacam itu tidak pernah ada batas akhirnya karena Tuhan sendiri yang akan terus melanjutkan sampai pada hari Kristus Yesus tugas seorang pendeta sesuai dengan jobdesnya memang ada batas akhirnya tapi pelayanan seorang pendeta dalam pekabaran Injil tidak pernah ada batas akhirnya bahkan sekalipun si pendeta dipanggil pulang oleh Tuhan karena Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan semuanya sampai pada hari Kristus Yesus Tuhan memberkati kita semua amin mari kita berdoa kami ucapkan terima kasih Tuhan karena engkau sudah memberikan Bapak Pendeta Mesah Kristia kepada kami semua pelayanannya yang tanpa pamreh sudah menyentuh hati banyak diantara kami kami merasakan berkat-berkatmu melalui diri Pendeta Mesah Kristia kami merasakan keakrapan itu Tuhan kami merasakan ketika kami dihargai dipercayai didukung oleh Pak Mesah terima kasih Bapak terima kasih untuk seorang ayah sahabat yang kami miliki diantara kami dan kalau pada sore hari ini Tuhan kami bersama-sama menyaksikan pengakhiran tugas Pak Mesah maka itu tidak berarti bahwa pelayanannya juga berakhir kami percaya Tuhan bahwa koinonia untuk mengabarkan injil itu akan tetap terjadi selama-lamanya karena Tuhan sendiri yang sudah memulai dan Tuhan sendiri yang akan melanjutkannya sampai pada akhirnya nanti terima kasih Bapak terima kasih kiranya semuanya ini Tuhan apa yang sudah Pak Mesah ajarkan pada kami teladan kehidupan dan pelayanan Pak Mesah boleh menginspirasi kami semua supaya kami pun teguh berpegang dalam pelayanan kami terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kami mengucap syukur untuk anugerah dalam diri Pak Mesah pada kami semua dan kami juga mengucap syukur kalau pada sore hari ini kami boleh menyaksikan pengakhiran tugas Pak Mesah dalam nama Muzajah Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur Amin